Sungai Cekalumpang Sungai Cekalumpang, salah satu sungai yang kini menarik perhatian wisatawan terutama bagi mereka yang gemar memacu adrenalin dengan river tubing. Di balik keindahan dan eksotismenya, sungai yang panjangnya mulai dari hulu di Curug Lewi Bumi hingga bendungan Curug Dahu itu, keberadaannya sangat vital. Berada di wilayah kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, sungai Cekalumpang merupakan hilir terdekat dengan Muara Rawadano atau Rawadano. Jagar alam yang terletak di tiga wilayah yakni kecamatan Gunung Sari, Mancak dan Padarincang Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dari danau hutan gambut seluas 2.500 hektare inilah ratusan perusahaan menggantungkan ketersediaan air bersih, termasuk perusahaan baju nasional yang berada di kota Cilegon PT Krakatau Steel KS. Hal itu terungkap dalam kunjungan Direktur PT KS yang meninjau sungai Cekalumpang di kampung 165 Desa Kadu Berem Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Rabu 19 Agustus 2020. Rombongan diterima Haji Mbaimulya Syarif. Bersama-sama yang kita jagain sebetulnya adalah kehidupan, Pak. Di saat ini menjaga supply air terpaksa Cilegon, ya kemudian juga sampai ke Suralaya, Pak, dari PLN. Nah, dari Suralaya, Suralaya kan dari Kante Iju juga, Pak. Jadi, Alhamdulillah, yang kita jaga sebetulnya dan juga masyarakat merasakan. Seperti tadi, kita tempat parkir itu, dulu nggak transporti, itu tempat pemandingan di situ, nggak ya? Sekarang tidak melepas. Ketika kita bersyukur, kita tahu apa batas kita, ya insya Allah dengan semangat yang baru, kemudian juga ikhtiar dan doa, ya KS akan kembali jaya dengan bisa bersaing di nasional maupun di nasional. Yang kita berbagi, apa namanya, sebelum untung, itu malah sebenarnya karena kita minta kemurahan dari Allah SWT, kita berbagi itu dimulai. Jangan lihat besar-kecil, ya. Tetapi, paling tidak, bermanfaat bagi banyak orang. Ternyata udah, dan kalau perlu kita tingkatkan lagi. Dan kemudian juga hal-hal lain yang kiranya bisa memberdayakan lingkungan, ya. Tentunya kan keberadaan KS sudah lama, tetapi tetap ada masih banyak ketidakpuasan, ya. Ya, kita pelan-pelan kita tata supaya bisa baik buat semuanya, tanpa juga kemudian ada yang menang sendiri, gitu. Nah, kembali kepada daerah di sini, saya, apa, terima kasih juga, gitu, bahwa Haji Mbae dan bersuruh teman-teman di, apa, kampung 165 ini punya, apa, kepedulian. Ya, kepedulian dan misi yang menurut saya sangat mulia. Nah, dan besar-kecilnya kepedulian ini, insya Allah pasti bagian dari amal Haji Mbae dan teman-teman. Semakin sekarang itu, kepedulian itu semakin jauh, ya. Dengan inisiatif ini, mudah-mudahan makin banyak yang terpanggil. Minimum saya sendiri pribadi merasa perlu untuk ikut serta dalam hal-hal seperti ini. Jadi, kalau misalnya nanti, apa, kita dorong teman-teman di KS yang lain, jalan-jalan di hutan, ya. Dan saya rasa ini luar biasa, jadi saya udah nyampaikan di atas ekspektasi saya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Jimbae, Pak Fidi yang juga udah bantu Rains ini, ya. Terus kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, saya senang bisa berkenalan di sini. Dalam kegiatan itu juga, hadir Rektor Untirta Prof. Fata Sulaiman, sejarawan Dr. Mufti Ali, sejumlah tokoh masyarakat, dan aparatur desa setempat. Dalam kegiatan itu, juga dilakukan perdanaman pohon, Terima kasih. 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 alam agar kelestarian bisa terjaga bareng-bareng kita galakkan dan memang sudah lama AS melakukan apa namanya atensi terhadap khususnya penghijauan di lereng atau di gunung yang sudah kurang terawat sehingga ini bagian daripada upaya kita agar bisa lebih lestari alamnya di Banten